Pada suatu malam, ada sebagian teman al-fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturrohim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berdani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget tentang masalah apa? Ya ini, Ustadz, tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kali al-fakir pikirkan adalah, loh berarti guru-guru saya salah semua? Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti Nahdotul Ulama yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sada ba'alawi seperti K. Haji Maimun Zuber, seperti K. Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, seperti K. Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, atau Syekh Khonakhulil Bangkalan, K. Haji Hashim Ash'ari, atau kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Manan Al-Termasi, atau kita banyak sekali yang mengakui para sada ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bandani, Syekh Nawawi Al-Bandani ini orang yang alim, alamah, salah satu kitab yang beliau tulis, yang dipelajari seluruh pesantren adalah Beliau mengakui sada ba'alawi, satu pikiran, berarti semua ulama salah dong, ketika ada orang yang membuat sebuah tesis karya membatalkan nasabah ba'alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman al-fakir yang datang ke rumah, adakah kitab pdf-nya, atau Anda memiliki kitab, lalu dia berikan, ini kitabnya. Berikan saya waktu satu minggu untuk membelajari kitab ini. Setelah satu minggu, insya Allah, al-fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata, setelah waktu satu minggu berlalu, banyak al-fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan, di awal-awal ketika si penuduh, si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk adalah mengungkap, menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat. Maka disanalah al-fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi.